Meski ajakan berunjuk rasa di kawasan Candi Borobudur Jumat mendatang ramai di media sosial, suasana di Candi Budha terbesar di Indonesia ini tetap normal dan kondusif. Antisipasi aksi sejuta umat Islam Bela Rohingya, jajaran forum pimpinan daerah MUI Kabupaten Magelang, dan perwakilan berbagai ormas, mengelar rapat koordinasi di Aulama Polres Magelang. Hasilnya aksi masa di Candi Borobudur dilarang, dan dipindahkan ke Masjid Anur, yang berada di kawasan komplek pemerintah daerah Kabupaten Magelang. Menurut kegiatan yang bersifat kegiatan aksi di daerah Cagar Budaya, dalam hal ini adalah Burobudur, adalah dilarang. Akan dilaksanakan kegiatan menjadi sholat Jumat bersama, kemudian doa bersama, kemudian dilaksanakan kegiatan penggalangan dana untuk warga Rohingya. Meski berbindah lokasi, Kementerian Agama Kabupaten Magelang mengimbau. Aksi tersebut tetap dalam koridor berbangsa dan bernegara, serta tidak merugikan masyarakat lain. Imbuan semua masyarakat, simpatisan khususnya Mati Islam untuk bisa menahan dan menjaga diri, dan mungkin mengekspresikan itu kepada perilaku ataupun reaksi yang itu positif dan dibenarkan oleh negara. Sebagai antisipasi keamanan, aksi masa di Masjid Anur ini akan dikawal 3.000 personel polisi. Peserta aksi juga hanya diperbolehkan menggelar sholat Jumat dan doa bersama, namun tidak diizinkan berorasi. Widodo Setiawan melaporkan untuk NET.